Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa JAK TV yang ada di rumah dan juga yang ada di studio 2 JAK TV Apa kabar anda hari ini? Ketemu lagi pas itu jadi program unggulannya JAK TV Dan pas ini siarannya langsung ditayangkan di JAK TV sekarang juga Karena program unggulan ini selalu ditayangkan setiap hari Selama bulan suci ramadhan Dari pukul atau dari jam 9.30 sampai dengan 11.30 Dan nanti di sahur akan kita ulang kembali Tepat jam 3.30 sampai dengan 5.30 Pastinya bersama saya Ari Giordani Saya ucapkan selamat datang di program unggulannya JAK TV Apalagi kalau bukan Ramadhan berkah season 2 Ahlan, washi Ahlan Boleh tepuk tangannya mana? Wow, rame sekali dengan ibu-ibu cantik dan adik-adik saya Semangatnya luar biasa Yang pastinya mereka semua akan memberikan yang terbaik di atas panggung saya Dan untuk anda pemirsa Perlu diketahui bahwasannya hari ini kita akan memberikan Atau juga mengadakan 2 sesi perlombaan seperti biasa Di mana perlombaan pertama kita akan menyaksikan Bagaimana adik-adik kita untuk berlagak di atas panggung ini Dengan mengeluarkan suara-suara merdu dan suara emasnya Di lomba vokal seluruh religi Dan selanjutnya kita juga ada 4 peserta 5 seperti hari ini 5 peserta untuk Tartil Quran Dan kira-kira siapakah yang berhasil Masuk ke babak selanjutnya Yang pastinya di babak selanjutnya tersebut Mereka akan memberikan juga penampilan terbaik Agar bisa masuk ke babak Grand Final Dan selanjutnya Saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk para sponsor yang mendukung acara Karena kalau tidak ada sponsor Acaranya tidak akan berjalan dengan baik Dan juga sukses seperti hari ini pemirsa Kalau begitu terima kasih banyak untuk ASEAN AGREE Indonesia Terima kasih untuk Dr. Dr. Haji Maulana MKM Beliau ini merupakan Wakil Ketua Dewan Masjid Provinsi Jambi atau Kota Jambi Selanjutnya terima kasih untuk Bapak AR Syah Bandar Selaku Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Provinsi Jambi maaf Dan selanjutnya ada Kampung Raja Azila Muslim Square Terima kasih untuk Mitra Hospital Pixi Lontal Papirus Terus juga ada Luminor Hotel Jambi Brownies Amanda Terima kasih juga untuk Adalways Decoration Dan terakhir ada Depot Bunga Sami Yaji Boleh tepuk tangan untuk para sponsor kita Dan selanjutnya saya juga akan memperkenalkan Ada Dewan Juri-Dewan Juri yang siap untuk menilai seluruh peserta Dengan bersifat sportifitas yang sangat tinggi Independen dan pastinya Peserta-peserta yang tersebut akan dinilai oleh Yang pertama Assalamualaikum untuk Ustadz Zulfikar Waalaikumsalam Bang Ari Apa kabar Bang Ari? Alhamdulillah saya sih makin ganteng makin disini Iya Ustadz Zulfikar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Ari Kena hujan gak tadi di luar? Gerimis sedikit Bang Oh gerimis mengundang ya Gerimis mengundang tapi tetap semangat Galang Ari Tetap semangat? Tetap semangat Insya Allah Ya udah kalau gitu tepuk tangan boleh untuk Ustadz Zulfikar Dan selanjutnya Nah Oh iya belum selesai deh saya Sapa Ustadz Zulfikarnya Saya mau bertanya Iya Bang Masalah Apa ya Masukkan aja deh Untuk menghilangkan rasa grogi Untuk peserta itu biasanya Seperti apa caranya nih Ustadz? Karena yang hal-hal paling krusial belakangan ini adalah grogi Iya Kalau saya mengantisipasi grogi itu Bang Menghilangkan grogi itu Caranya itu tarik nafas dalam-dalam Oke Terus keluarkan sedikit-sedikit dari mulut Oh dari mulut ya bukan dari belakang ya Jangan Bang itu lain lagi Lari orang gelap keluar dari belakang Jadi tarik nafas dalam-dalam Santai Iya Keluarkan santai-santai dari mulut Terus lega ya Insya Allah lega Udah lega pulang Oh enggak langsung lomba Langsung lomba Oh iya Insya Allah itu bisa menghilangkan grogi Insya Allah Amin Tuh untuk adik-adik saya Mohon diperhatikan ya Dan selanjutnya Saya juga ucapkan selamat pagi Dan assalamualaikum untuk Ustadz Amin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bertolak belakang gitu ya Ustadz ya Iya kaya Kita putih gitu ya Jadi kalau kita Kita bersampingan orang kira kita zebra crossroad nyebrang Nah untuk Ustadz sendiri Ustadz Selain dari grogi itu kebanyakan Permasalahan di peserta kita di pernafasan Nah cara untuk mengantisipasi agar bisa nafas ini panjang Seperti apa ya Ustadz Baik jadi Sama lah tadi pertanyaan sebenarnya untuk Ustadz Zulfikal Oke Di pernafasan itu yang penting Metode cara penarikan nafas Setelah itu juga cara pengeluarannya Jadi itu pernah saya sampaikan dulu bahwa Santai saja Meluarkan itu pelan-pelan Jadi ada stoknya kan Oh jangan terlalu boros ya Kan kadang-kadang ada tuh yang sudah tarik nafas langsung Keluar semua Akhirnya kadang-kadang tidak nyampe Oh Pinter-pinter mengendalikan nafas Ya habis di jalan Habis di jalan Ya udah kalau gitu nanti kita isi ulang nafasnya ya Insya Allah Terima kasih boleh tepuk tangan dong untuk Ustadz Amin Dan selanjutnya Nah ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Andika Kusuma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini seger ya Seger Uh pake baju Jack TV hari ini Iya Uh udah kehabisan stok baju Kok diomongin Nanti bisa pinjamin aja baju-baju dari Azila Muslim Square ya Bener iya Oke Nah untuk Andika sendiri Andika ya Ada yang ingin disampaikan gak Untuk peserta vokal solo religinya Kalau untuk Untuk Beserta Vokal solo religi Ya Tetap Yang pertama Diminimize Untuk groginya Oke Kemudian untuk persiapannya Harus lebih matang lagi Oke siap Wah suara kamu hari ini Ini ngebak Ini ngebak Ngebak banget hari ini suaranya Sama seperti saya Ini sepertinya ada Sesuatu yang terjadi Sama Bang Radeng Di belakang sana Jadi kalau gitu Tepuk tangan Boleh untuk Andika Kusuma Dan selanjutnya Saya akan menyampaikan Ini adalah Juri tamu kita Seperti biasa Pamirsa Kita selalu menghadirkan Juri tamu Dimana untuk juri tamu ini Berasal dari Ketua Umum Jambi Smart Community Provinsi Jambi Boleh tepuk tangan Untuk Ibu Mary Marwati Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan susi ramadhan ini Agar di lain sisi Ibu bisa Menyelesaikan tugas-tugasnya Dan juga Sebaik sisi lain Ibu juga Selesai untuk melaksanakan Tugas sebagai Seorang ibu rumah tangga Cara untuk Membagi waktu Seperti apa ini Insya Allah simple aja Bagi waktu dengan baik Berikanlah waktu Buat anak-anak Masak Terus Memang dibikin jadwal Pagi itu Kita sholat Bangun Jam berapa Urus anak-anak sekolah Jam berapa Aktivitas kita Jam berapa Pulang lagi masak Untuk bikin bukaan suami Dan anak-anak Itu aja Oh intinya sudah terjadwal Ibu ya Sebenar harus Wow Dan itu pasti Saya yakin Gak mudah Dan sangat lelah sekali Boleh tepuk tangan Untuk wonder woman Yang sangat luar biasa Ini mah namanya kartini Masa kini ya Aduh Gak capek-capeknya Tapi kalau dikerjakan Dengan ikhlas Insya Allah Tidak akan terasa Oke baik Banyak ibu sudah mampir ke studio 2JK TV Dan selamat menikmati acara ini Sampai dengan selesai Amin Ya udah Kalau kita pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah jeda pariwara berikut ini Kami akan langsung menampilkan Penampilan dari masing-masing Pesertai yang akan menunjukkan Bakat beliau Untuk kita tetaplah bersama kami Di Ramadhan Berkat Season 2 Ahlan 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 Kami akan segera kembali Terima kasih pemirsa Masih bersama kami Di Ramadhan Berkat Season 2 Ahlan 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 Baik pemirsa Seperti apa telah saya katakan tadi Kita akan langsung saja Melihat Ambilan dari salah satu peserta Di kategori Lomba Tartil Quran Nah untuk Lomba Tartil Quran Yang pertama Ini dia Peserta Atas nama A Nanda Bismillahirrahmanirrahim 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 Indes Намah Al-Sidakat Adal-Fukra Ewa Masakina Wal-Ami Nih 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 Walmu alafat ikulubuhum Wafi al-riqab wal-gharimina Wafi sabi lillahi wabani sabir Faridatan minallah Wallahu alimun hakim Wa minhumul adzin yu'zun al-nabiyya wa yakulun huwakuzun Kul u'zun khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lilmu'minin Wa yu'minu lilmu'minin wa rahmatun lillazhin aamanu minkum Waladzin yu'zun arasulallahillahun azabun alim Ya halifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluh warasuluhu ahaku an yurduhu in kanu mu'minin Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah warasuluhu fa anna lahu nara jahannam khalidah fiya Zalika al-ghisiyu al-azim Ya'zharu al-munafikun an tunazzele alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi kulubihim Kul istahdi'un Inna allaha mukhrijum ma tahzharun Walain saaltahum layakulun innama kunna nakhudu wa nalab Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kunntum tastahzi'un La ta'kaziru kun kafarthum ba'da imanikum Inna'fu an ta'ifatin minkum Ta'ifatin minkum nu'azib ta'ifah Nu'azib ta'ifatum bi'annahum kanu mujarimin Sadaqallahul azim Assalamualaikum Allahu mahamdulillah Boleh ditepuk tangan ini dong untuk adik saya dikasih semangat Hei Sehat? Alhamdulillah Hah ya sudah kalau gitu silahkan kembali hati-hati turunnya ya Nah pemirsa Seperti apa telah diucapkan oleh dewan juri Baik dari Ustaz Zulfikar ataupun juga Ustaz Amin Untuk Tartil ini sedikit gambaran Oh ya langsung aja yuk Nanti baru Kak Ari jelasin sedikit ya Untuk Goniun Saleh Hii Oke boleh silahkan ambil posisinya yuk Goniun Oh namanya keren Goniun Goniun Nah jadi masalah Tartil nih pemirsa Tartil ini adalah salah satu membaca Al-Quran dengan satu jenis lagu saja Jadi tidak diperbolehkan untuk membawakan dengan beberapa jenis lagu Karena kalau misalnya dibawakan dengan beberapa jenis lagu Itu namanya Tilawah Dan yang pasti bukan hanya lagu aja yang dinilai oleh tim dewa juri Melainkan juga Tajwid Mahroj dan juga seluruh Peraturan-peraturan yang sudah diketahui oleh seluruh peserta juga harus diikuti nih pemirsa Yaudah kalau gitu Kita akan langsung melihat penampilan dari peserta taktil yang kedua Ini dia Goniun Saleh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna mas sadaqatulil fukarai wal masakin wal amilin alayhiha wal muallafati kulubuhum Wal muallafati kulubuhum hafi alriqab wal gharibin wafi sabi lillahi wabani sabi lillahi wabani sabi lillahi Programaman salatullah Muzil следu Wawannya 11 orang wan Japanese Nahi M和an Johan Woche selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Hai innama sodaqatu lilfukarai walmasa kina walamilina alaiha baik cukup merasa ada ada salah di sana anak nah ada mana gimana salahnya Hai di ya jadi ini ya tadi di awal juga dibaca saya itu juga eh apa namanya harokatnya salah baca ya innama sodaqatu lilfukarai walmasa kini Hai tadi dibaca walmasa kina ya tak itu yang mungkin koreksi jadi bukan nah walmasa kini ya terpertama terus di ayat 64 masuk lagi kita ke 64 Oh ya coba diulang juga 64 Oh ya zarul munafikuna antunazzala alaihim surat-suratun tunai cukup itu juga merasa ada salahnya nak Hai mestinya ya Bang Ari kalau sudah salah tadi di awal yang kedua harusnya udah bener-bener biasanya biasanya tapi ini masih salah juga bisa lihat Ananda nih ya Nah jadi nak itu salahnya tuh mohon maaf di surah itu kan eh mat mat apa sudah matobi Wow ya Nah itu panjang wawahnya disana surah ya bukan dipendekin dari dibacanya pendek ya mungkin untuk Ananda itu saja nanti bisa ditambah oleh Ustadz Ustaz Zulfiqar Insyaallah boleh apa-apa ya gimana ditambah langsung apa boleh langsung tambah aja kalau pakai tambahan berapa harganya terima kasih Bang Ari ya Ananda Adinda Udah Adinda Ananda ya 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 sepakat dengan Ustadz Amin tadi ya kelas berapa di Nanda kelas 3-3 MTS ya masih panjang waktu untuk belajar lagi ya sepakat dengan Ustadz Amin tadi memang ada beberapa tempat yang tadi Nanda bacanya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya apa yang semestinya dibaca ada lagi catatan dari saya ini saya tambah di ayat 65 coba oleh Insya al-tahum layakulun innamakun na innamakun nana khut Hai layakulun na innamakun nana khutu wanal abu Iya itu udah betul tadi tadi itu tidak ada berhenti di nakut ya langsung wanal abu dan wakaf di nakut itu juga enggak enggak benar tadi baca nana khutu wanal abu nya terlalu panjang sebenarnya tidak panjang di sana nanti boleh lihat siaran ulangnya nanti ya untuk koreksi terus ada lagi di ayat terakhir ayat 66 kalimat terakhir nu'adzib to'ifatam bi anna hum tadi ananda baca nu'adzib to'ifatum jadi harkatnya udah berubah dan itu eh kesalahan jalinya ya Bang Arya yang besar yang besarnya kesalahan khafi nya itu saya lihat ananda ini hampir di setiap kalimat yang ada gunahnya itu belum sempurna gunahnya dibacakan jadi itu eh tuntaskan dulu sempurna kan dulu hak gunahnya ibarat makan tubang hari harus kenyang dulu kenyangin dulu gunanya habisin dulu haknya baru lanjut ke bacaan selanjutnya jadi saya lihat ananda ya ini gunanya masih kurang di semua tempat saya rasa saya rasanya itu Bang Arya terima kasih Oke terima kasih kembali untuk Ustadz Zulfikar dan juga Ustadz Amin boleh tepuk tangannya dong Hai Hai Ananda kamu sehat hari ini Hai kenapa menangis Oh enggak nangis kamu grogi ya Iya kamu muara jaminya di daerah mana di daerah Hai Nupo dia Oke gimana kalau dia hilang nanti kamu tinggal di mana ah ah kamu lupa nama daerahnya muara jambi tapi seberang Hai perbatasan perbatasan baru jambi muara jambi semua jambi semua jambi Oke ya udah lah kalau gitu berat sepertinya terima kasih Ananda ya silahkan kembali anda boleh tepuk tangan dong untuk anda walaupun grogi tapi dia berani tampil itu jempolnya udah dikasih dua ya Ustadz ya ya udah berani tampil udah berani beromba itu aja udah diberikan dan apresiasi dan selanjutnya silahkan untuk Syaki Hai Nah silahkan Saki ambil posisinya dan Saki sendiri tinggalnya di muara jambi juga di muara jambi juga di Jambi Oh di Jambilah sekolah kelas berapa kelas 1 SMP Oh oke baiklah di mana sekolahnya nggak jadi-jadi di buka Alquran di Nurul Ilmi Oh di Nurul Ilmi Oke kelas 1 ya siap-siap Saki ya udah kalau gitu silahkan Ustadz Zulfikar komentarnya untuk Syaki Iya eh terima kasih Bang Ari pertama ya Saki ya Saki suaranya Alhamdulillah enak enak sekali ya lembut enak sekali lagunya juga enak juga enak ya masih kelas 1 SMP ya Nurul Ilmi itu Ustadznya luar biasa di Nurul Ilmi itu ada Ustadz Haji Ihsan namanya itu luar biasa beliau eh sahih tadi ada beberapa kalau di catatan saya nanti ditambahin sama Ustadz Amin lagi eh di ayat 62 dan 63 itu itu tadi kebalik nak eh kebalik deh ya anak-anak enak-anak enak-anak sendiri ya setelah ini kasih jajan hahaha Wallahu wa rasulahu itu kalimat lafaz jalalah disana Wallahu itu eh harikatnya Dommah tadi Dinda baca Walloha ya itu satu terus di ayat 63 mayyuhadidillaha wa rasulahu Nah itu kebalik dibaca Dommah yang harikatnya Fathah dibaca Dommah ya itu ya eh berikutnya nggak banyak koreksian sih sebenarnya kalau huruf Alhamdulillah sudah hampir semuanya sudah bagus semua sahih akan tetapi ada beberapa huruf Ain huruf Ain yang tidak konsisten dan ada yang tepat penyebutannya dan ada yang kurang tepat karena eh mengikut lagu tadi kan saya rasanya itu Bang Arie semuanya keseluruhan luar biasa bagus banget wah jesaki nanti ditambahkan oleh Ustadz Amin Ustadz Amin ada yang ditambahkan untuk sahih Insya Allah ya ada juga kurang lebih lah Apa yang disampaikan Ustadz Zulfikar tadi saya nama-nambah saja ya boleh ya cuman minta tolong dibaca Dindo di ayat 61 akhir ya silakan Hai warladhina yuk'zuna Kalau ini kedengarannya Kita semua menyimak benar Di kalimat Rasulullah Tadi yang dibaca di awal tadi Itu ada Rasulullah Iya tak? Ya sahih betul? Nah itu ya perhatikan betul Barisnya itu ya Jadi disana bukannya doma Tapi kata Ustazul Fikar tadi adalah Fathah Terus juga yang sama juga itu Yang pernah sampai Ustazul Fikar tadi Di ayat 63 Yang May May yuhadidillah Rasulullah Dia baca tadi Warosulu Warosuluhu Nah jadi lagi-lagi Sama kejadiannya tuh Nah itu perhatikan Ya secara keseluruhan Saya senang sekali lagunya Bang Ari Oke baik terima kasih banyak Kedua Ustaz kami Terima kasih Saki selamat ya Saki selamat ya Tapi terus belajar Karena Kalau catatan di Mahroj Kamu ada yang kena Di Tajud juga ada yang kena Tuh Tapi itu lagunya Cakep Pernah Saki Singkat aja yuk Singkat aja yuk Untuk Ustazul Fikar Terima kasih Bang Ari Sahih Sahih Jujur Bang Ari ya Saya agak gergeten dengan Saki Kenapa-kenapa Saki Siapa? Rafif ya? Rafif Suaranya tadi enak Saya nunggu-nunggu Kapan ini Kapan ngangkatnya Kapan naiknya Hemat sekali suaranya Bang Ari Jadi ditahan-tahan Ditahan-tahan terus Padahal suaranya bagus ya Iya suaranya bagus Luar biasa Saya nunggu-nunggu tadi Tapi enggak Kesampaian juga Untuk Rafif Saya Sedikit sekali catatan saya Harokat Kasroh itu Rafif ya Kemarin saya sampaikan juga Kalau harokat Fathai itu A Kalau harokat Kasroh itu I Kalau harokat Dommah itu U Jadi A I U Jangan harokat Kasroh dibaca E Lilmu Tadi Di kalimat Lilmu'mini itu Kedengarannya Walil Walil Jadi bukan Li Bukan I Tapi antara I dengan E bunyinya Itu ya Selebihnya Bagus Tapi ada catatan Untuk ketiga-tiga Peserta kita Yang tampil hari ini Saya ingatkan bahwa Memang ada hadis Yang mengatakan bahwa Zayinul Quran Bi'aswatikum Hiasilah Al-Quran itu Dengan suaramu yang merdu Dengan lagu-lagu Lantunan lagu yang merdu Yang enak Tapi satu catatan Yang harus kita ingat Lagu Al-Quran tidak boleh Mengikuti lagu Tapi lagu yang harus Mengikuti Al-Quran Jadi dari tiga peserta ini Tadi Karena lagunya Harus menyesuaikan Al-Quran nya panjang Harusnya emat Tapi lagunya Tidak sesuai Kalau dibaca panjang Jadi yang emat Tadi dirubah menjadi Tidak emat Yang dengung Tadi sahih Tadi dan Siapa adinda Ananda Disitu yang emat Situ seharusnya emat Dibuat tidak emat Karena harus mengikuti lagu Nah itu harus diingat Bahwa Al-Quran Tidak boleh mengikuti lagu Yang harus itu Lagu harus mengikuti Al-Quran Jadi jangan dirubah Ematnya Dengan dirubah dengungnya Jangan dirubah khas Harkatnya Karena Tuntutan lagu Tapi lagu yang harus Mengikuti Al-Quran Hanya itu Terima kasih Hari ini dapat ilmu baru lagi Terima kasih banyak Ustadz Sedikit aja Ustadz Amin Tambahkan Ya Sedikit ya Sedikit aja Sudah kalau sedikit Selesailah Baik sedikit Tadi itu Apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulfikar Bahwa Perhatikan mat ya Tadi juga ada yang di mat Tobi'i Alif Ada mat Tobi'i Ya Kan Ada wow Di sini Di ayat 65 Jadi adinda Daud tadi Baca Di kunna Kalimat kunna Innamakunanahu Nah dia pendek Kalau yang aslinya kan Yang sebenarnya itu adalah Innamakunna Panjang Nah itu saja tambahnya Oke baik terima kasih Boleh tepuk tangan Untuk kedua dewan juri Dan ketiga peserta kita Di season pertama Terima kasih ya Terus belajar Semangat untuk belajarnya Dan semoga bisa menampilkan Yang terbaik Dan juga hasilnya pun juga Maksimal Ya sudah memirsa Kemana-mana Karena setelah ini Kita akan menampilkan Dua lagi peserta Untuk lomba Vokal solo religi Untuk itu Tetaplah bersama kami Di Ramadhan Berkas Season 2 Salah Suasalah Suasalah Atas dosa Ahlan 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 Baik Tadi kita menyaksikan Tiga peserta Untuk lomba Sekarang kita akan Langsung menyaksikan Untuk salah satu Peserta Dari Lomba vokal Solo religi Dan pemirsa Sudah ready Peserta Alhamdulillah Engkau dekat Penuh kasih sayang Takkan pernah engkau Biarkan hambamu menangis Karena kumirahatmu Dan mengasih sayang Hanya bila dirimu Mengatakan cinta Pada jiwa-jiwa Yang rela Tidak kekasih Kau yang selalu terjaga Dan menguruskanlah Allah rahim Allah rahim Allah Allah ya ghafah Yurum kalbini Allah rahim Allah rahim Allah ya ghafah Yurum kalbini Allah ya ghafah Setiap nafas Di segala waktu Semua bersujud Memuji Memuji asma Yang selalu terjaga Yang memberi segala Allah rahim Allah rahim Allah rahim Allah ya ghafah Yang selalu terjaga Yang selalu terjaga Yang selalu terjaga Allah rahim Allah rahim Allah rahim Allah rahim Allah ya ghafah Yang selalu terjaga 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 Untuk anda yang hobi banget Dengan yang manis-manis Nah Ayo tonton Jack TV Karena selain ada yang manis Saya maksudnya Hahaha Saya juga ada referensi nih Yaitu ada Brownies Amanda Di mana untuk Brownies Amanda ini Siap untuk anda sajikan Di menu Buka puasa anda nanti Dengan harga terjangkau Dan pastinya Brownies Amanda Ada di Si Pinjabi Ya kan sekali gitu Ini dia peserta selanjutnya Atas nama Isadora Ya sahib Ya contoh Ya kayrampan Ya 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 Rasulullah 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 Kita jatuhah binuril ridayah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Kita jatuhah binuril ridayah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, 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 Ya Rasul Ya Rasul Allah Ya Rabbi Allah Harapkan yang nyata hidup bahagia Cinta yang utama di hati selamatnya Denganmu ya Rasul, rindutmu bersama Padamu ya Rabbi, tergabung semoga Ya Rasul, rindutmu Ya Dalil, Ya Tuhuri, ya Rabbi Allah Ya Rabbi Allah Ya Rasul, ya Rabbi Allah Ya Rabbi Allah Ya Rasul, ya Rabbi Allah Ya Rasul Allah Ya Rabbi Allah Isadora Wah Isadora sehat hari ini? Alhamdulillah Oke Oke baik kalau gitu langsung aja yuk Saya undang untuk sekolah Zidan Untuk bisa bergabung bersama kami ke atas pangnya Zidan yuk Karena kita akan sesak lagi mendengarkan komentar dari Dewan Juri Kira-kira bagaimanakah penampilan dari masing-masing peserta Zidan kamu sehat Zidan? Sehat Alhamdulillah bang Alhamdulillah sehat Tetap ya dengan kebiasaan kamu Kepalanya keberatan rambut Karena sisirnya berat sebelah kanan Jadi rampunya begini terus kepalanya kalau nyanyi Tapi keren lho suaranya sekarang lho Alhamdulillah Tapi kasih gak tau nih bagaimana untuk Pendapat dari Dewan Juri Kita langsung aja ya Belajar sama-sama Silahkan untuk Andika Kusuma Komentarnya untuk peserta yang pertama atas nama Zidan Assalamualaikum Zidan Waalaikumsalam Zidan umur berapa sih Zidan? 17 17 tahun Suaranya enak banget Boleh tepuk tangan dong Nah Terima kasih Suaranya enak Kemudian bisa mainin emosi juga lagunya Kemudian untuk powernya juga gak berlebihan sama satu sih catutannya Terlalu sering ngeliat kamera Ya udah gitu Kasian penontonnya diabaikan Dicuekin ya Dicuekin Untuk Power Vokal Kemudian penguasaan panggung Overall Bagus banget Terima kasih Oke baik terima kasih Andika Ada selanjutnya mungkin untuk Ibu Meri ada tambahan Untuk Zidan Iya Saya salut juga nih Anak remaja yang seumur segini udah bisa menyanyi seperti ini ya Luar biasa Bagus Saya lihat vokalnya bagus Bagus Dari segi powernya Dia menguasain Nadanya juga bagus Cuman sedikit Kalau saya itu di panggung Jadi bener yang kata adek Bang juri ya sebelah ini ya Bang Andika Bang Andika Bang Andika ya Bener terlampau banyak melihat kamera Terus terlampau juga fokus Jadi Bang panggungnya lumayan besar Cuman tidak begitu dikuasai Itu aja Baik terima kasih boleh tepuk tangan untuk kedua dewan juri Bener loh Soalnya Andika ini Jarang diperhatiin Sama pacarnya Eh pacar gak perhatiin Peserta pun juga gak mau merhatiin dia Sedih ya ngenes ya Andika ya Hahaha Langsungnya Andika untuk Isadora Seperti apa nih tangkapannya untuk Isadora Assalamualaikum Isadora Waalaikumsalam Sehat Gerogi Iya Iya Gerogi Jadi Kayaknya semua peserta Pasti ada geroginya Isadora Cuman Kamu terlalu diem di tengah Padahal lagunya kan mencerminkan kekasih hati yaitu Rasulullah Harusnya lebih esik-esik lagi Karena lagunya bukan lagu sedih juga kan Jadi kamu bisa tuh panggungnya lumayan luas Kemudian Mungkin Vokalnya juga Kurang powernya Karena kalah sama musiknya Akhirnya Ketutupan Gitu sih Itu aja kalau dari saya Oke baik terima kasih Dan Ibu Meri mungkin ada yang ditambahkan untuk Isadora silahkan Ibu Iya Selamat siang Dek Dora Cantik banget ya hari ini ya Luar biasa Bener Jadi kalau untuk bernyanyi itu harus lempeng deh Harus enjoy Tanya Bang Ar itu Lebih menguasain panggung Jadi kalau tadinya Zidan terlampau fokus sama kamera Kalau adek malah banyak nunduk lihat kameranya Jadi pas nyanyi kebanyakan kameranya mana nunduk ikuti kamera itu Jadi harus diimbangin antara penonton sama kameranya Karena tidak seluruhnya kamera itu harus terfokus sama adek gitu kan Terus juga untuk disini kan Enggak ada dari segi busana ya Kalau saya sih lebih interennya kepengennya semua itu sinergi Jadi dari pekayaan dari lagunya juga kita bawakan itu harusnya memang sinkron gitu Kalau untuk panggungnya memang sama sama Zidan tidak menguasain panggung yang luas mayan luas Jadi maunya tuh saya tuh ada kan ada nih bagian-bagian yang memang bisa untuk adek kuasain gitu Kalau untuk vokal memang powernya sedikit kurang Itu aja terima kasih Oke baik terima kasih banyak terima kasih Sadora Terima kasih juga Teg Zidan sama-sama belajar kita disini Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Jadi kalau gitu terima kasih banyak saya minta dong tepuk tangan untuk kedua dewan juri kita Dan memirsa juga kemana-mana karena setelah ini kita akan segera kembali Dan menampilkan penampilan atau perlombaan di Tartil Quran kembali Tetaplah bersama kami di Ramadhan Berkas Sistem 2 Ahlan Iya Nah pemirsa Sama seperti biasa-biasanya untuk anda yang ingin berangkat ya mudik Nah saya mau informasikan untuk tiket penerbangan yang sangat terjangkau sekali Dimana untuk tiket penerbangan tersebut selama satu tahun anda gratis Mau terbang kemana saja Hanya dengan modal 12 juta rupiah Anda bisa terbang bersama Sriwijaya Air Dengan cicilan 0% per bulannya Dan pastinya anda yang berminat silahkan untuk bisa mendaftarkan diri anda di Member.sriwijayaair.co.id Sekali lagi di member.sriwijayaair.co.id Ayo daftarkan diri anda sekarang juga Agar bisa terbang sepuasnya bersama Sriwijaya Air Tepuk tangan dong untuk Sriwijaya Air Dan selanjutnya pemirsa kita akan menyaksikan penampilan dari Lomba Tartil Quran selanjutnya Dimana peserta tersebut Atas nama Alif Al-Fatihah 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 selamat menikmati 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 dari selamat menikmati 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 dan ada tak itu beda terus huruf ha dan huruf ha itu juga beda masyarakatnya itu di di apa lagi ya di dilatih lagi ya berikutnya itu yang huruf berikutnya tajwidnya saya lihat tadi juga hampir banyak yang yang kena ya di awal-awal itu bagus tapi udah masuk dua ayat terakhir udah mulai banyak yang kena nah ini nanti ditambah oleh Ustadz Amin terima kasih ya live terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan setia selanjutnya atau komentar dari Ustadz Amin ditambahin ya baik Dinda live sepertinya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zulfikar secara keseluruhan sudah bisa kita pahami cuman sedikit ya Dinda ya sesuai dengan usia lah juga edak memang harus banyak belajar Dinda ya belajar lagi secara keseluruhan saya lihat tadi mesti harus belajar tentang kejwid ya matnya perhatikan betul tadi ada beberapa ayat disitu ada beberapa kalimat yang memang matnya ya salah begitu ya terus juga makhluknya juga demikian di belajar lagi Dinda ya banyak keseluruhan Coba saya mau lihat juga bacaannya yang tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 di awal ya Coba diulang maaf 186 wa iza sa'alaka' alifnya tidak terbaca ya jadi yang sini sudah benar wa iza sa'alaka' betul sudah itu jadi indah ya harus konsentrasi lagi ya Insya Allah terus kebelakang sedikit 85 Coba baca juga afal ya sum dari ini aja dari mana tadi Faman syahidah ayat 185 ya Faman syahidah minkum Faman syahidah minkum nah itu yang saya bilang tidak ada mat di sana ya tidak ada mat di situ kenapa dipanjangkan fal ya sum tidak begitu ya perhatikan lagi secara keseluruhan tajwid makhluk dan matnya juga demikian Bang Adi Insya Allah Oke baik terima kasih banyak untuk Ustadz Amin ya boleh berbeda posisi ya ganteng ya dan pemirsa hmm tadi itu itu adalah komentar dari peserta yang pertama bagaimanakah untuk peserta yang kedua komentarnya Oke udah siap disitu Ustadz Amin siap siap Ustadz Amin ya Insya Allah ya udah kalau siap kita break dulu ya kita akan segera kembali tetap bersama kami di Ramadhan berkasih kami di Ramadhan berkasih sendua ah ahlan wasyah lan studio duanya kok sepi banget mana tepuk tangannya nah itu dia semangat dong kata Ustadz jangan menjadikan alasan ketika puasa ini untuk kita tidak semangat nah jadi kalau gitu kita lanjutin untuk komentar dari Ustadz yang satu ini silahkan yuk untuk Ustadz Amin Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Adinda rihatul miskin ya miski hahah oh enggak ada Ustadz Ustadz miski ya miski panggilannya Riri Riri Jadi mengamati Mendengar tadi Bacaan dari Riri ya Luar biasa Secara keseluruhan Mantap Lagunya Mafron Mad Dan lain sebagainya itu sudah luar biasa Insya Allah mudah-mudahan Kalau ini masuk terus Ya mungkin sedikit Nanti Zulbikar mungkin ada kesetan sedikit Ya mungkin tidak banyak komentar disini Saya tidak punya catatan yang jelas Secara keseluruhan baik Masya Allah sedikit sekali catatannya Boleh tepuk tangan Untuk Ustadz Zulbikar ada yang ditambahkan boleh Ustadz Sebelumnya saya tanya dulu boleh Bang Oh boleh Kok tau Oh bukan ya Riri ya Udah kuliah atau udah selesai Oh Ustadz Sudah selesai Sudah selesai Jadi panggilnya kakak bertibang Oh gitu Jadi Ustadz masih kuliah ceritanya Masih kuliah Oh Mahasiswa ya Ya Kak Riri ya Sering ikut MTQ ya Iya Korea Soalnya wajahnya udah familiar Bang Jadi Masara apa Hafizah ya Masya Allah Jadi memang Tidak ada catatan sebenarnya Wow Dikit sekali catatan Oke Semangat seperti Ustadz Amin tadi kan Suaranya enak Makratnya bagus Bacaannya lancar Apa lagi ya Temponya bagus Cuman sedikit ya Kayak mohon maaf Mohon maaf ini Kalau pengamatan saya Itu Huruf H nya Itu kurang Kurang konsisten Seperti yang saya sebut itu Ada di beberapa tempat itu H nya Pas Barangkali memang Faktor nafas Bang Pas di ujung-ujung H yang di Huruf H yang besar ya Yang jaharnya Itu pas di ujung-ujung H nya agak Reduk gitu Jadi Tidak begitu jelas Itu saja Serius saya Bang Selebihnya luar biasa Bagus Selebihnya luar biasa Alhamdulillah Masya Allah Terima kasih Ustadz Hai Kak Miski Miski ya Oh Kak Riri Ya Kak Riri Riri kanan Silahkan Kakak cantik Wah Kalau ini Ustadz Zulfiqan Manggilnya Adek Hmm D Siap D Kalau ini Nggak usah tanya Bang Ari Ini Saya udah kenal Ini Fariah juga nih Peserta MTQ juga Wah Peserta Tidlawa Tahun berapa itu Baru ini ya Masih Masih aktif kan Oh berarti ini junior saya Iya Junior Iya saya tahun-tahun 25 Saya kalau di MTQ Sudah expire Bang Ari Sudah kada luar sah Sudah nggak diterima lagi ya Nggak diterima lagi Oh Pake master expire juga ya Pake master expire Bang Ari Lebasi Yaudah kalau gitu kita langsung aja yuk Ustadz Untuk ngomentari junior saya yang ini silahkan Ya Utari Handayani Nggak ada komentar Bang Ari Sebenarnya Utari sama Kak Riri tadi Kalau saya boleh ngasih masukan itu di ikhfanya Hukum ikhfanya ya Oke Ikhfak sama idrom itu kan beda Idrom itu kan memasukkan kalau ikhfak itu samar-samar menyembunyikan Tapi tadi terutama di non mati ketemu dengan huruf kaf salah satu huruf ikhfak itu Itu kedengarannya sudah masuk ke idrom Famangkana itu kan udah idrom Non mati masukkan ke dalam huruf kaf tapi kalau ikhfak itu kan samar Famangkana jadi huruf non dan huruf kaf suara non mati dan suara kaf itu samar-samar Jadi antara ada dan tiada samar-samar Tapi kalau ketika non mati ketemu dengan huruf ta Salah satu huruf ikhfak juga ada yang itu tepat saya dengar Baik Kak Riri maupun Utari Itu saja mohon maaf ya Utari ya Itu saja Bang Ari Selebihnya kalau suara luar biasa bagus sekali Semuanya ingin punya suara seperti itu ya Ya itu saja Anda ada lagi Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Nah saya mau tanya sama Ustad Amin nih Ustad Amin Saya seyakin sekali 100% Ustadz sepakat sama Ustadz Zulfikar Ya sepakat gak? Apa ada catatan juga? Boleh ngomong Bang Ari? Boleh dong Bang Ari tanya sepakat gak kira-kira? Takutnya iklan lagi Wah ada trauma gitu ya Ustadz ya Insya Allah kurang lebih sama Kurang lebih sama Nah Ari kan sebagai masyarakat awam nih Ustadz Pengen juga sih seperti Utari Seperti Paserta yang lain yang ingin belajar ngaji Makrutnya pas Tajudnya tepat sekali Dan Ada referensi gak? Ustadz kan juga punya rumah untuk belajar ngaji Namanya apa Ustadz? Namanya Bang Ari rumah Quran Al-Amin Oh rumah Quran Al-Amin Dimana itu alamatnya? Alamatnya di Palima Lorong Siswa Palima Lorong Siswa? Ya Kota Baru Mulai dari usia berapa Ustadz bisa menerima siswa yang belajar ngaji di sana? Insya Allah dari mulai usia SD 6 tahun Sampai mahasiswa Bahkan ada orang tua juga Insya Allah di sana Serius pas ada orang tua? Gak mandu mereka ya? Kalau Bang Ari mungkin Sudah ketuaan mungkin ya Oke oke Saya ketuaan apalagi kalau orang tua di atas saya ya Insya Allah Oke nah jadi disitu yang diajarin Selain dari Makroj Tajwid Subhanallah Apalagi ini Ustadz? Disana kita ada tahsin ya Itu tadi Mengajarkan memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran Terus juga disana ada seni baca Al-Quran Jadi tilawa Termasuk tartil disana Bang Ari Dan itu ada hafiz Al-Quran Ya Hibdil Al-Quran Ya hafal-hafalan Tapi Cuman yang dipokuskan Just 30 saja Oh gitu Dan juga ada yang untuk usia tadi SD Itu yang ikhro Bacaan ikhro Dan itu Biasanya belajar dari jam berapa Sampai jam berapa Kalau kita Insya Allah Sudah berjalan kurang lebih 3 tahun nih Bang Ari Oh Nah ya Jadi belajarnya Baada asal Selesainya Qobliyah Maghrib Sebelum Maghrib Ya sebelum Maghrib Jam setengah Jam 4 kita mulai Insya Allah Jam setengah 6 selesai Oke Baiklah itu referensi Sangat luar biasa ya Terima kasih banyak Ustadz Amin Terima kasih banyak Ustadz Zulfikar Semoga Ada komentar nih Bang Ari Apa ya? Ada komentar nih Oh iya saya lupa maaf Sorry Insya Allah Saya juga kepingin Nanya-nanya juga nih Jangan Biar-biar adil kan Ustadz Zulfikar Tadi nanya Ini siapa namanya? Utari Handayani ya Iya Ustadz Panggilannya siapa? Tari Wah saya pikir Riri juga Kan hampir mirip ini Kalau tadi Ustadz Zulfikar Nanya masalah Sudah kuliah Atau masih kuliah Saya dengar Masih kuliah atau Sudah kuliah? Masih kuliah Ustadz Sudah kuliah atau masih kuliah itu sama gak Bang Ari? Beda Bahasa beda tapi artis sama Saya yang jadi gerogi Bang Ari Ustadz Zulfikar Oke Maksudnya kalau saya masih kuliah berarti diindahkan begitu Bang Ari langsung Di pikiran lain-lain Ya baik Ya subhanallah Kalau mendengarkan bacaan Riri tadi Mengamati juga dari utari Rasanya saya jadi malu Bang Ari Kenapa malu? Kenapa? Tidak layak saya disini untuk menilai Dalam artian Bacaan-bacaannya luar biasa Indah Lagunya Allahu Akbar Jadi memang ini harus dipertahankan Ya Ini yang harus kita contoh ya Harus kita Pelajari juga Ini lagu-lagu terbaru semua ini Oh gitu Luar biasa ya Makhrutnya mantap Gitu kan Lagunya bagus Terus matnya Pengucapan makhrut huruf-hurufnya Sudah luar biasa Walaupun memang tadi ada catatan sedikit Dari Ustaz Zulufikar Karena beliau pakarnya kan Jadi insya Allah Secara keseluruhan Mantap Intinya kami juga disini Ustaz Zulufikar Menilai itu yang Mana bacaan salah Oke Kalau yang dua tadi Riri antara ini tadi Luar biasa Sangat kecil kesalahannya Ya mudah-mudahan kita doakan Masuk ke babak berikutnya Ya Kalau ada yang nanti mungkin tersisi Ya Alhamdulillah bersyukur Dalam artian Terus belajar Cakap Bukan kita misalnya kalah Pada saat itu Tapi kemenangan yang tertunda Betul sekali Demikian saja Bang Arya Ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ustaz Ya Ustaz ngomong Galaya itu gak boleh gitu Sama-sama belajar Kita disini ya Ustaz Ya luar biasa Boleh tepuk tangan dong Untuk Ustaz Amin Dan Ustaz Zulufikar Baik terima kasih Untuk ketiga peserta Silahkan bisa kembali Ke tempat duduk semula Nah Pak Mirsa Sekarang tiba-tiba saatnya Saya akan bagi-bagi Hadiah Persembahan dari para sponsor Oke Ini dia Hadianya sudah ada di tangan Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya Langsung aja ya Pertanyaan pertama Dimanakah Tempat atau lokasi dari Kampung Raja Boleh deh Sini Bang Maju sini Bang Biar masuk TV Bang Oke Maaf dengan Abang siapa Denny Bang Denny Saya tanya Dimanakah Alamat dari Kampung Raja Di Simpang Rimbo Di Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Oke Kita lihat Jalan Lingkar Barat Kenali Besar Oh betul Ini dia Tiket masuk Oh gitu Ternyata ngajar Di samping situ Terima kasih Bang Denny Dan selanjutnya Di Kampung Raja itu Memiliki banyak sekali Wahana permainan Di antaranya Ada Extreme Flying Fox Ada Outbound Ada juga Convoy Bus Sepeda Layang Yang Peret Juga Ada Sepeda Air Bumper Boat Ada Muter-Muter Dan Ombak Ambing Pertanyaannya Siapakah Nama Ketua Dari Jambi Smart Community Jambi Sini Ibu Sini boleh maju Cantik loh Hijau Assalamualaikum Ibu siapa Ibu Ibu Eva Queen Ibu Eva Queen Oh Eva Queen Siapanya Farah Queen Ibu Tetangga ya Oke 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 Ini dia hadiahnya Terima kasih Tepukakan Eh Jawabannya belum Ibu Ibu Terima Baik Jawabannya Siapakah Nama Ketua Umum Jambi Smart Community Ibu Mary Tau laman Daging Oke Baik Betul sekali Ini dia Hadianya Selamat Ibu Silahkan Kembali Yaudah Kalau gitu Pemirsa Saya akan Masih menunggu Kira-kira Siapakah Yang akan Berhasil Masuk Ke babak Selanjutnya Nah Ini Oke Pemirsa Siapakah Yang layak Akan Masuk Ke babak Selanjutnya Untuk Kategori Lomba Vokal Solo Religi Dan Tartil Quran Tidak Akan Mengulas Untuk Komentar Dari Masing-masing Dewan Juri Karena Saya Akan Langsung Mengumumkan Pesertai Yang Masuk Ke babak Selanjutnya Dewan Juri Telah Memilih Satu Di Antara Dua Lomba Vokal Solo Religi Dipastikan Masuk Ke babak Selanjutnya Dan Tiga Dari Enam Peserta Tartil Quran Pun Dipastikan Akan Lolos Ke babak Penyisihan Tahap Dua Dan Untuk Lomba Vokal Solo Religi Yang Masuk Ke babak Selanjutnya Saya Ucapkan Selamat Untuk Peserta Atas Nama Selamat Kepada MZ Dan Kamu Hasil Masuk Ke Babak Selanjutnya Dan Selanjutnya Saya Akan Mengumumkan Tiga Dari Enam Peserta Yang Akan Berhasil Masuk Ke Babak Penyisian Tahap Dua Dan Saya Ucapkan Selamat Atau Congratulations Untuk Peserta Yang Yang Pertama Yang Berhasil Masuk Ke Babak Selanjutnya Adalah Peserta Atas Nama Selamat Di Tangan Di Tangan Saya Pemirsa Dan Dua Nama Tersebut Dipastikan Lolos Ke Babak Selanjutnya Setelah Utari Handayani Satu Nama Yang Akan Saya Panggil Untuk Bisa Bergabung Ke Atas Panggung Ini Adalah Rihadul Miski Baik Untuk Empat Pasar Tentra Sisa Untuk Ananda M Rafif Alif Dan Goniyun Saki Boleh Berdiri Berdiri Dari Tempat Duduk Anda Satu Di Antara Adik Adik Ini Akan Masuk Ke Babak Selanjutnya Yuk Berdiri Berbayah Nah Satu Dari Keempat Peserta Yang Terlihat Di Layar Kaca Anda Dipastikan Akan Lolos Ke Babak Selanjutnya Dan Pastinya Satu Di Antara Empat Tersebut Akan Masuk Ke Babak Penyeleksian Tahap Dua Dan Itu Artinya Semakin Dekat Ke Babak Grand Final Dan Yang Berhasil Masuk Ke Babak Selanjutnya Selamat Untuk Peserta Atas Nama Apakah Ananda Tepuk 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 tangannya Menutuk Ananda Atau Gonium Saki Atau Bisa Jadi Yang Masuk Ke babak Selanjutnya Adalah M Rafif Dan Tidak Menutup Kemungkinan Pemirsa Yang Lolos Ke Babak Selanjutnya Adalah Alif Dan Dewan Juri Sepakat Memilih Satu Di Antara Empat Peserta Yang Berhasil Lolos Ke Babak Selanjutnya Adalah Peserta Atas Nama Gonium Saki Kamu Berhasil Masuk Ke Babak Selanjutnya Silahkan Saki Untuk bisa Bergabung Ke atas Panggung Dan Pemirsa Terima kasih Banyak Anda telah Setia Bersama Kami Untuk Bisa Menyaksikan Acara Ini Dari Awal Sampai Dengan Selesai Dan Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima kasih Dan Selamat Kepada Peserta Yang Berhasil Masuk Ke Babak Selanjutnya Terima Kasih Yang Lupa Saya Ucapkan Juga Untuk Keempat Dewan Juri Kita Unjungannya Untuk Juri Tamu Kita Ada Ibu Marwati Selaku Ketua Umum Jambi Smart Community Provinsi Jambi Terima kasih Untuk Seluruh Tim Timnya Juga Ini Seluruh Tim Yang Ada Di Komunitas Jambi Smart Community Terima Kasih Banyak Ibu Sudah Hadir Semoga Puasanya Lancar Dan Terima Kasih Untuk Para Penonton Yang Sudah Hadir Yang Tidak Lolos Yang Berkecil Hati Karena Benar Kata Ustadz Amin Tadi Bahwasannya Keberhasilan Itu Eh Kegagalan Adalah Keberhasilan Yang Tertunda Ya Sudah Kalau Gitu Terima Kasih Untuk Sponsor Yang Mendukung Acara Di Antaranya ASEAN Agri Indonesia Doktor Dokter Haji Maulana MKM Selaku Wakil Ketua Dewan Masjid Provinsi Jambi Terima Kasih Untuk Bapak A.R. Syah Bandar Selaku Wakil Ketua Amanda Adalways Decoration Dan Depot Bunga Samyaji Terima Kasih Untuk Pemirsa Terima Kasih Semuanya Dan Saya Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ari Giordani Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus Saksikan Program Ramadhan Burka Dua Hanya Di Jack TV Inspirasi Kita Sampai Jumpa Kau Tiada Duanya Tempat Memohong Beraneka Pintar Tempat Berlih Indu Dari Segala Mara Bahaya Oh Tuhan Mohon Ampun Atas Dosa Dan Dosa Selama Ini Aku Berkibat Hidup Di Jalammu Tuk Penuhi Wajibanku Tenggol Melupakan Melupakan Dirimu Oh Tuhan Mohon Ampun Atas Dosa Dan Dosa Sempat Kan Aku Berkobat Hidup Di Jalan Mu Tuk Penuhi Wajibanku Sebelum Tutup Pusia Kembali Padamu Ku Sadari Akhirnya Kau Tiada Duanya Tempat pero Tempat B QUE Anegra selamat menikmati